Nasib naas dialami Ajun Junaidi, 51, warga Kampung Pasir Keris, Desa, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ajun kritis akibat dibacok saat tengah tertidur di rumahnya, Sabtu, 27 Januari 2024, dini hari, Ajun dibacok seorang pria menggunakan kampak sekitar pukul 4. Pelaku masuk ke rumah korban dengan memecahkan kaca depan. Istri korban, Lela, 38, mengatakan awalnya ia mendengar suara kaca pecah sekira pukul 4. Saat itu suaminya tidur di ruangan tengah bersama anaknya yang paling kecil. Melihat pelaku menyerang suaminya, Lela lantas keluar rumah meminta pertolongan warga. Lela berusaha menarik perhatian warga agar berdatangan dengan cara berteriak-teriak. Lela menjelaskan terduga pelaku diduga dendam karena ditagi utang sebesar 32 juta rupiah. Saat ini korban Ajun Junae di tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sekarwangi, Cibadak, korban mengalami luka bacok cukup parah di badannya. Lagi tidur jam 4 kan ya, masih pada tidur semua. Saya tidur di kamar sama anak saya yang paling gede, yang bapaknya di ruangan, sama anak yang paling kecil, yang satu lagi di kamar. Jadi pas jam 4 itu ada suara kaca pecah, jadi semua kan keluar. Saya yang dari kamar aja keluar, apalagi bapaknya kan tidurnya di ruangan. Jadi pas saya keluar dari kamar itu, pelakunya udah ada di ruangan. Saya keluar lewat jalan sini, pintu yang ini, gak lewat sini saya kesini, cari pertolongan gitu aja. Teriak-teriak gak ya bu? Iya, bukan teriak-teriak lagi. Saya sampai lompat ke sana, sampai itu teriak-teriak minta pertolongan sama tetangga kan masih pada tidur, masih belum pada bangun. Itu kenal gak bu pelakunya? Iya, kalau anak saya yang paling lihat, anak saya yang tadi yang paling kecil itu yang 12 tahun, itu yang lihat, katanya benar, katanya kan udah kenal dia sama orangnya. Siapa itu bu? Suka ketemu juga, si Medi katanya. Oh, Medi. Iya. Medi kenapa bisa membaca suami ibu? Dulunya ya, pas masih dulu cerita dulunya, saya kan sempat pisah sama suami saya ini, saya kan sempat pisah sampai satu tahun setengah. Nah, dulu itu saya punya hubungan sama dia, lama lah saya punya hubungan sama dia, terus saya kan usaha, dia juga usaha. Terus, dia itu kan pinjem duit sama saya 32 juta, sampai sekarang kan belum dibayar. Waktu dulu, waktu saya balik lagi sama mantan suami saya, dan itu kan mungkin dendam apa gimana gitu. Sempatlah dia juga mukul saya, sampai saya dibawa ke rumah sakit juga, di pisum, sampai dibawa ke kapal sek. Oh, Teteh pernah diandai ya, ya, sama Medi ini? Iya, pernah dulu, iya. Itu kan dibereskan sama kekeluargaan, udah. Dari situ kan udah juga beres. Nah, sampai sekarang ini, emang saya suka ngontek, suka datang ke rumahnya, karena masalah hutang-hutang, yang 32 juta itu kan. Terus, dianya ngomong kayak gini, kalau misalkan lu pisah sama suami, katanya, saya bayar hutang. Kalau misalkan lu masih sama suami, enggak akan saya bayar hutang, katanya. Pas gitu, kemarin sempat dia itu mancing-mancing gitu, katanya ketemu di sini, katanya mau bayar hutang, katanya apa. Saya enggak itu, enggak pernah nemuin, karena saya juga udah tahu, gitu, enggak. Pas kemarin itu, saya itu pergi ke Cicurug, terus ada tetangga yang lagi, apa, nanam itu timun. Katanya gini, bilangnya, nah yang Bang Jupri itu, yang kemarin di Bacok itu, katanya ngomongnya gini, katanya, Teteh punya uang enggak, katanya buat apa, ini teman saya lagi ngebun, katanya kurang duit. Wah, iya, nanti saya kesana aja, gitu, ke kebun bonteng. Terus saya kesana, ngambil timun juga, nah pulang sama Bang Jupri, pas sore itu saya ketemu di Baledes Ambal Jaya, sama si Medi itu bawa motor, terus setelah saya jalan sama Bang Jupri, terus pas di Somang itu, kan dia itu ngikutin dari belakang pakai motor, motor saya itu kan di itu, di apa, diberhentiin, turun, katanya turun. HP saya diambil, terus saya diambil, terus Bang Jupri pulang, HP saya kan diambil, ya, saya udah tau, biarin lah, kalau soal HP nanti aja beli lagi, aku bilang, aku itu, terus ke rumahnya si mbak, yang jualan, nah udah dari situ. Jadi, akibat ditagih hutang, dendam, dia maksudnya gitu? Iya, maksudnya, kayak gini, ya, katanya, kalau misalkan lu pisah sama suami, kalau masalah hutang, pasti saya bayar, asalkan saya pisah dulu, katanya gitu. Itu, Bu, satu lagi, yang si Bang Jupri itu kemarin di aneh-nya juga, seperti aneh-nya. Nah, kemarin, jam 4 subuh kemarin, Bang Jupri. Di rumahnya atau di mana? Iya, di rumahnya juga. Pakai apa itu, dendam ya? Pakai batu, katanya. Pakai batu. Belum lihat juga sih, kalau, tapi kalau Bang Jupri, mbak, nggak sampai parah, udah pulang, kemarin juga, udah dibawa lagi pulang. Apa, Bu, tentu tangan, Bu, untuk keluarga sendiri, Bu? Kalau depannya dapat? Iya, lah, pengen dihukum aja. Dihukum ya? Iya. Nama ibu siapa namanya? Bu Ella. Ibu Ella apa? Iya. Ibu Ella aja? Usainya berapa, Bu? 38. 38. Bu, mohon maaf, Bu, tapi sebelumnya, sebelum kejadian, Ibu, apakah sering kontak atau sering ketemuan dengan media atau gimana, Bu? Enggak, kalau kontak sih mungkin ada, cuman kan tadi udah saya bilang, misalkan tadi utang, 32 juta itu, tapi kalau ketemu, ketemu sih enggak, gitu. Cuman kan saya udah tahu, kalau misalkan ketemu, pasti dia lain-lain lah, gitu. Kalau datang ke rumahnya, suka datang, menanggi utang. Oke, so. Lohan ibunya? Iya. Jangan lho, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lho, tribun X, Tia. Jangan lho, tribun X, Tia.